PENEMUAN MAYAT DESA BANGKELOLOR Warga di Gresik temukan mayat wanita dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan. Diketahui, mayat wanita itu berada di tas berwarna merah muda, tepatnya berada di pinggir jalan alternatif desa Geluranploso, kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, yang diduga menjadi korban pembunuhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mayat tanpa identitas itu ditemukan oleh petani, sekitar pukul 8 waktu setempat. Saat didekati, kondisi korban membengkak mengeluarkan aroma tidak sedap. Kasat reskrimpol resgresik, Ibtu Wahyu Rizki Saputro mengatakan, kondisi mayat sudah lebih dari 2 hari, dan diduga dibunuh sebelum dibuang ke TKP. Kondisi korban pada bagian kepala dan tubuhnya, ditutupi tas warna merah. Pihaknya masih menunggu hasil visum dari RSUD Ibnu Sina, serta masih belum bisa memastikan penyebab kematian korban, di mana kondisinya sudah membengkak dan wajahnya sulit dikenali. Kapolsek Benjeng, AKP Tulus mengatakan, diperkirakan mayat tersebut bukan warga desa setempat. Pihaknya masih menunggu, diperkirakan mayat tersebut bukan warga desa, diperkirakan mayat tersebut bukan warga desa, tersebut bukan warga desa, diperkirakan mayat tersebut bukan warga desa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!